Selalu ada harapan di setiap doa dan selalu ada jalan di setiap ikhtiar. Saudaraku, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah. 11. Berkata sebagian salaf, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengamalkan suatu dosa yang dapat memasukkan dia ke dalam janah surga, dan mengamalkan suatu kebaikan yang dapat memasukkan dia dengannya ke dalam neraka. Mereka bertanya, bagaimana bisa? Dia menjawab, dia mengamalkan suatu dosa dan dosa tersebut terus menerus terbayang di hadapan kedua matanya. Karenanya dia menjadi takut, neri, menangis, menyesal, dan malu kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan kepala di hadapannya, terluka hatinya karena itu sehingga dosanya itu menjadi bermanfaat baginya daripada ketaatan-ketaatan yang banyak dari apa yang menyebabkan perkara-perkara ini terjadi padanya yang dengannya menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. Hingga dosanya itu menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga, dan orang yang melakukan suatu amal kebaikan sehingga dia terus mengungkit-ungkit amal kebaikannya itu atas nama rapnya, menjadi sombong dengannya, melihat dirinya dan berbangga diri dengannya, merasa tinggi dengannya, mengatakan, Aku telah berbuat dan aku telah berbuat sehingga mewariskan sikap, ujuk, bangga diri, sombong, congkak, merasa lebih baik yang itu menjadi sebab kebinasaannya. Al-Wabil As-Sayib Helem 11. Saudaraku, jangan pernah mengira jika orang yang berbuat dosa selamanya akan berbuat dosa, pada akhirnya ketika telah mendapatkan hidayahnya ia akan bertaubat secara sungguh-sungguh taubatan nasuhah. Di sisi lain kita harus menghindari sikap, ujuk dan merendahkan orang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata, Jika Allah Azawajalah membukakan untukmu pintu sholat malam, janganlah engkau melihat orang-orang yang tidur dengan pandangan merendahkan. Jika Allah Azawajalah membukakan untukmu pintu jihad, janganlah engkau melihat orang-orang yang tidak berjihad dengan pandangan merendahkan. Jika Allah Azawajalah membukakan untukmu pintu jihad, janganlah engkau melihat orang-orang yang tidak berjihad dengan pandangan merendahkan. Boleh jadi orang yang terlelap tidur, orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berjihad, dia lebih dekat dengan Allah Azawajalah dibandingkan dirimu. Dan sungguh engkau menghabiskan malam dengan tidur dan bangun pagi dalam keadaan menyesal karena tidak melaksanakan sholat tahajud, itu lebih baik dibandingkan engkau menghabiskan malam dengan sholat tahajud, namun di pagi hari engkau merasa, ujuk. Sesungguhnya orang yang, ujuk amalnya tidak akan ada yang naik diterima oleh Allah Azawajalah. Kitab Madarijus Salikin, 1 per 177 Saudaraku, selalu ada harapan bagi hambanya yang senantiasa berdoa, selalu ada jalan bagi hambanya yang senantiasa berihtiar. Tidak usah takut gagal, teruslah beramal menebar kebaikan dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Allah Azawajalah. Semoga Allah Azawajalah mengharuniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, diiringi dengan penyesalan mendalam taubatan nasuha dan kita lupakan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, diiringi dengan keikhlasan untuk meraih ridhanya. Amin Ya Rab. Walahu alam bisawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.